Halo kawan-kawan, jadi bertemu lagi di Avidal Time Ya, pada kesempatan kali ini kita lagi ada di daerah Gunung Anyar Tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno Di sini itu ada yang terkenal namanya honger Ya, honger itu yang terkenal itu nasi goreng kambing Nah, sebenarnya penasaran banget sih nasi goreng kambing apa yang bikin terkenal Di sini ya Sebelumnya buat kalian yang baru join di Jalan ini Aku ucapkan salam kenal Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga untuk lonceng notifikasinya Jangan lupa juga untuk follow di Instagram saya di atavitsukajajan Tanpa basa-basi, kita langsung menuju untuk video utamanya Kuih Gaskun Oke kawan-kawan, jadi di sini kita sudah pesan Ini dari sate honger ya Kalian bisa lihat nih Di situ ada klatak, ada buntel juga Di sini juga ada yang namanya nasi goreng Nah, sebenarnya kayaknya kalau dari honger sendiri kita bisa lihat di depan itu Nasi goreng kambing Nah, penasaran banget Jadinya kita mesen di sini nasi goreng kambing Dan itu versi T-Rex Karena di sini itu ada versi 2 Di sini ada T-Rex sama yang nasi biasa Seperti apa porsinya besarnya ya kan Samaan di sini juga mesen dari sate buntel sapi Karena sudah pakai kambing Jadi di sini kita pakai yang sapi kawan-kawan ya Penasaran banget sih rasanya kayak gimana Dan kita langsung tunggu aja Jadi di sini kita sudah mendapatkan dari nasi goreng kepuli kambingnya kawan Nih, ini yang T-Rex ya Gila, banyak banget Bismillah, semoga langsung habis ya Ngomong-ngomong di sini juga dapat kempingnya kawan-kawan ya Ciao Gila, untuk nasinya sendiri Ini cukup pulen ya kawan-kawan ya Tetapi sayangnya di sini tidak pakai beras basmati Atau yang khusus biasanya dibuat beriannya ataupun dari kebuli Cuma nggak masalah Karena rasanya memang benar-benar menyerupai banget gitu loh Untuk kambingnya sendiri Ini nggak full daging Jadi ada kayak lemaknya wancar banget ya Terus untuk Baunya sendiri nggak ada bau-bau rengus Melainkan fresh gitu ya kawan-kawannya Ini tadi harganya 25 ribu kawan-kawan Untuk Yang porsi T-Rex atau yang porsi Besarnya kawan-kawan Kita coba dulu untuk Sate bontalnya Kita pakai bumbu dulu Ciao Yang kalian bisa lihat nih dagingnya Ini sebenarnya Agak matangnya di luar Tapi memang beginilah Kalau memang bakar dari Satenya sendiri yang cukup besar Jadi dalamnya itu agak Gimana ya Agak sedikit merah Tapi ya nggak merah banget sih Cuma luarnya udah Garing kayak gini Tadi harganya itu Untuk yang Sate sendiri Ini harganya 14 ribu per satu tusuk Ya Jadi disini aku beli yang satu tusuk Karena udah Banyak banget men Nasi kebulinya ya kawan-kawan ya Jadi disini tuh Banyak macam Ada yang Model kearap-arapan Ada kayak priyani Nasi goreng Nasi kebuli juga ada Ada juga yang Kayak ikan bakar Ayam bakar Tapi yang spesialnya disini ya Kambingnya Namanyanya nasi hunger Hunger, nasi Kebuli, kambing Mantap sekali Untuk lokasinya Dari nasi hunger sendiri tuh Ada di jalan Yer Soekarno ya kawan-kawannya Kalian bisa cari di google Itu nasi hunger Pasti ketemu deh Misalnya untuk jalan Yer Soekarno sendiri tuh cukup panjang Untuk harga 25 ribu sih Bener-bener banyak Nasinya Untuk jagingnya Itu juga cukup empuk Harga 25 ribu Mantap sekali Namang wong Untuk nasi goreng sendiri juga Itu Buka dari jam 12 siang Sampai jam 11 malam kawan-kawan Jadi bisa menemani Kalau memang Kalian Mau keluar bareng Keluarga Ini juga Warungnya juga cukup posisi Kukira sedikit Ya 25 ribu Biasanya kan sedikit Ini bener-bener banyak Kawan-kawan ya Pokoknya Makan sekali disini Mungkin kalau mamaku Siang makan disini Malamnya udah gak makan Walaunya Untuk warungnya sendiri Menurutku tuh Kozy banget Tuk kozy ya Karena ini sebelah banget Sama Jalan utama Menuju Juanda Worry banget sih Parah men Ya loh Gak habis-habis ya Tidak Kenyang banget Akhirnya mau habis juga Wah Asli Wah Hampir sopan terakhir Disini ada yang belum habis Ternyata Disini ada Ini nih Enggak Biasanya buat kalian yang suka Behelan Atau pake behel Pasti disarankan Kayak gini makan Satenya ya Dicocol-cocol Habis itu dimakan deh Ternyata untuk dagingnya sendiri itu Kerasanya dari luarnya aja Tapi dari dalam agak Gak kerasa sih Walaupun ini udah dipotong-potong Jadi waktu Dibakar itu udah kayak Semacam kegores Dari tengahnya Kayak gini kawan-kawan ya Kalian bisa lihat Kegoreskan Tapi lumayan sih Untuk harga Rp14.000 Lumayan Sate buntel Kambing Mantap Oke kawan-kawan Jadi disini Kita udah Abis Ya Dari makan yang namanya Nasi hunger Ataupun Nasi kebuli Kambing Sama Ditambah Sate buntel Satu tusuk Dari Sapi ya Kawan-kawan ya Itu bener-bener Mantep banget Kita tadi pake yang Porsi jumbo Ya kan Itu yang T-rex Itu harganya Rp25.000 Itu bener-bener Banyak banget Terus untuk Sate buntelnya Wah Menurutku Walaupun gak Sampai merata di dalam Tapi menurutku Udah Bisa dicoba lah Untuk sate buntelnya Harga Rp14.000 Dan udah mendapatkan Sate buntel yang cukup besar ya Kawan-kawan ya Untuk Tepatnya juga cukup Cozy Kalau aku bilang Jadi enak banget Ya kan Menurutku rekomen banget Kalau memang kalian Di sini juga Sama temen Sama pacar Sama keluarga Sama mantan Asli Jadi untuk video kali ini Cukup sekian Sampai ketemu di video berikutnya Kalaupun kalian ada Rekomendasi makanan lainnya Kalian bisa tinggalkan Komentar di bawah Untuk jadwal baru Kita uploadnya Di hari Selasa Kamis Sama Sabtu ya Kawan-kawan See you on next video Jangan lupa untuk tetap Semangat Tetap healthy Dan tetap kreatif Bye-bye Bye-bye